Halo guys selamat datang lagi di tutorial PlayStation Oke kali ini saya akan ngebahas PS5 atau Sony PlayStation yang gamenya sekarang ada di PC gitu guys kenapa sih ada di PC gitu ya Senapa dampak untuk Sony kedepannya gitu guys ya juga bahas bareng-bareng tapi sebelumnya jangan lupa like share subscribe ya let's go game-game Sony PlayStation ya walaupun enggak baru sih tapi ada beberapa yang lumayan baru sih ya tapi enggak semuanya baru sih itu akan sudah hadir di PC ya di Steam ya khususnya ya ya Nah ada dampak baiknya dan bagiannya adalah game-game lama Sony ya yang stick out of war ya 2014 ya ah ya matelas ya kotor yang pertama gitu ya yang di PS4 gitu ya itu masih ada yang main mau memainkan gitu ya terus apa ya apalagi ya Spiderman yang pertama pertama gitu ya atau Spiderman yang pertama di PS4 itu ya atau kita juga tetap ada yang mainkan jadi enggak 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 langsung mati gitu ya ada yang mainkan di platform lain gitu ya bagusnya adalah Sony itu akan dapat uang ya kan dari situ tetap gamenya itu dimainkan itu ya cuanya banyak akan ngalir terus walaupun game-game lama gitu ya tapi kan tapi namanya juga ya ada baik dan pasti ada buruknya buruknya juga enggak main-main untuk Sony PlayStation gitu ya Nah sebelum kita bahas buruknya ya buruknya untuk game-game PS eksklusif terutama yang masuk ke PC ya ini kan yang eksklusif ya kita akan bahas dulu nintendo kenapa sih kalau Nintendo itu bahas itu ya ya kan Nintendo sebagai pembuat game yang familiar ya dan konsol yang familiar itu ya Nintendo sebagai perusahaan besar itu ya Nah sampai sekarang game-game nggak ada yang masuk ke psikis ya hanya eksklusif di Nintendo sekarang Nintendo Wii ya nintendo Wii dan penggembarnya masih bahannya loh ya kan di dunia masih yang terbesar layakkan salah satu yang terbesar ya ya kan kayak apa ya om air mereka tekan apalagi Zelda itu ya game-game yang eksklusifnya kayaknya itu dan benar nggak ada niatan untuk masuk ke PC gitu dan dan mereka fine-fine aja gitu ya dan kenapa Sony kok bisa-bisanya main ya gamenya gamenya itu ditaruh di PC di platform lain kan game-game eksklusif itu ya game-game yang andalan mereka banget di konsol-konsol sebelumnya itu jadi yang dikonsol PS3 ya kan dikonsol PS4 gitu Nah kenapa ya kan pastinya ya cuan lah ya uang pastinya tapi itu adalah positifnya mereka dapat tambahan dana itu ya ya kan yang katanya mereka itu jual PS itu ya enggak begitu untung-untung amat gitu ya banyak ruginya malah gitu ya Nah tapi ya kan tadi saya bilang ada baik pasti ada buruknya burunya apa burunya adalah saya takutnya Sony itu di era yang akan datang atau zamannya akan datang Sony PlayStation itu tidak ada lagi konsol Sony PlayStation itu akan hilang gitu ya akan tidak laku karena bagiannya masuk ke PC kan kalau PC itu penggunanya atau user terkait pun banyak ketikannya ada yang kelas menengah kebawah akan menengah ke atas banyak ketika mau PC kentang pun bisa main game terbaru ya yang penting walaupun dia rata kiri ya kan 30fps yang penting dia bisa main dan lancar gpsk masalah karena PC itu kan bebas kita bisa kustomisasi itu ya untuk auto hardwarenya nah kalau itu terjadi kan ya pastinya Sony PlayStation tidak akan laku ya mungkin PS6 PS7 PS8 PS9 PS12 sampai PS100 tidak akan laku gitu ya karena tadi gamenya masuk ke PC orang lebih milih ngapain beli PS yang ujung-ucungnya gamenya masuk ke PC mending rakyat PC punya uang 10juta daripada beli-beli PS ini beli PC gitu ya itu kalau orang yang istilahnya obatnya cuma segitu ya kan Nah tapi kalau orang yang bisa terbanyak ya mungkin akan beli dua-duanya PC oke PS juga oke tapi di Indonesia ini atau mungkin di negara banyak dan di negara yang lain itu ya kan juga Nami mungkin dia juga mikirkan ya mendetak daripada beli PS gitu yang gak dipakai ini lebih saja gitu ya paginya juga sama aja gitu jadi ya takutnya di era yang akan datang PS5 itu atau PS atau atau playstation konsol gitu akan hilang akan hanya ada game-game saja yang masuk ke steam gitu ya karena dia sudah masuk memasukkan game-game eksklusif atau game andalnya ke platform yang lain gitu guys hanya seperti itu itu yang saya takutkan ya kan abis sekarang sudah banyak orang yang berpikirkan bahwa kenapa ini itu ya kita beli PS ujung-ujungnya ya gamenya tadi masuk ke PC gitu ya karena sekarang bisik pun ada yang mudahnya konsol ya kan handheld ya kan ada dari paman ke band itu ya ada Steam Deck ya kan ada juga yang dari apa yang mana eh seperti itu namanya rojelai kan tadi Asus ya apalagi ini mah punya banyaknya ya banyak pokoknya yang semuanya bikin seperti Steam Deck telah pokoknya yang hardware-nya terpisi powerful hardware PC di dalamnya juga Windows dan itu multiple multifungsi saya dikumpulkan kerja bisa dikumpulkan untuk main game dan itu bahaya bagi Sony PlayStation dan itu bodohnya Sony PlayStation dia ngejar orang secuil demi bisa nambahin budi-budi uangnya tapi tidak dipikir di masa depan gitu guys ya itu menurut saya ini ini cuma sedikit analisa saya guys ya ya mungkin juga bisa salah gitu tapi kita berkaca dari Nintendo Nintendo nggak pernah masuk ke PC gitu dan ini dia kita wet aja dan itu itu malah menjadi apa ya fans 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 yang loyal gitu ya dia rilis ya dibeli sekarang Nintendo switch ya switch itu adalah konsol terlaris ya setahu saya sudah ngalahin PS4 penjualannya itu guys yang bayangkan konsolnya walaupun ringgih istilahnya nggak powerful grafiknya buruk kalau kalau menurut saya sih ya tapi dia powerful dia mainnya diapa di game eksklusifnya dong ya kan Zelda itu game RPG terbaik menurut saya gitu ya seperti itu guys ya itu sedikit analisa saya untuk Sony PlayStation semoga Sony juga bisa merevisikan yang masuk ke PC itu game-game yang tahun berapa ya jangan tonton yang baru kemarin rilis baru setahun masuk ke PC mereka akan bunuh konsolnya sendiri gitu ya jadi konsol PS5 sekarang juga enggak enggak bagus-bagus amat penjualannya gitu guys kira-kira sih ya eh sedikit pembahasan tentang PS PS atau PS atau PlayStation konsol ya kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar guys ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye-bye hai hai